Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bih sani layu middin Para pemirsa sekalian, setiap tahunnya kita akan menjumpai satu waktu, yaitu pada bulan Zul Hijjah Di mana pada bulan Zul Hijjah tersebut terdapat amalan yang mulia, yang ini dapat dilakukan oleh setiap muslim di penjuru negeri, yaitu ibadah kurban Para pemirsa sekalian, ibadah kurban ini biasa disilahkan para ulama atau disebutkan juga dalam berbagai macam dalil dengan istilah udhiyah Yang dimaksudkan disini adalah, biasa istilah ini ditujukan untuk kurban yang biasa kita lakukan setiap tahunnya Pada tanggal 10 Zul Hijjah dan hari-hari tashrik Nah, yang namanya kurban itu yang dimaksudkan adalah hewan yang disembeli dalam rangka takarub Mendekatkan diri kepada Allah pada tanggal 10 Zul Hijjah atau hari nahr Dan ditambah dengan hari-hari tashrik Nah disini kita lihat bagaimanakah ibadah kurban itu sendiri di mata Allah SWT Di sisi Allah SWT, ibadah kurban itu mempunyai kekudukan yang mulia Ada keutamaan-keutamaan besar di dalamnya Di antaranya ini adalah bentuk sedekah dari seorang muslim Dimana jika dia lakukan pada hari nahr, hari idul adha Maka itu lebih berharga daripada sedekah yang senilai Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah Yang namanya kurban itu lebih baik daripada sedekah yang nilainya sama dengan kurban Yang sedekah yang nilainya sama dengan kurban Jadi ini adalah suatu bentuk sedekah juga namun lebih berharga Karena yang disembeli itu adalah hewan dan ini diniatkan ikhlas untuk mengharap Ridha Allah SWT Dan yang namanya ibadah kurban Hikmah utamanya adalah untuk mencapai takwa Untuk mencapai keikhlasan Untuk mencapai keridoan Allah SWT Bukan yang diharap adalah dunia Bukan yang diharap itu adalah pujian Sebagaimana yang Allah SWT itu katakan dalam surat Al-Hajj Ayat ke-37 Allah berfirman Yang diharap dari daging dan dari darah hasil sembelian hewan kurban Itu adalah yang diharapkan adalah ridha Allah SWT Yang lebih dipentingkan itu adalah bukan daging dan darahnya Bukanlah daging dan darahnya Namun yang diharapkan adalah ridha Allah Yaitu untuk menggapai ketakwaan Inilah yang disebutkan dalam surat tersebut Jadi ketika kita berkurban Dikatakan oleh si Asa'di Yang diharap itu adalah bukan pujian Bukan maksudnya adalah untuk ria Namun maksudnya adalah untuk ikhlas Bukan kita berlomba-lombaan Bahwasannya dari kurban inilah Dia yang memiliki harta yang terbaik Atau ketika berkurban Saling berlomba Untuk melihat bahwasannya Untuk menunjukkan bahwasannya inilah Hewan kurban yang terbaik Bukan Begitu pula Dalam berkurban Itu bukanlah yang diharap itu adalah Sesuatu rutinitas Jadi yang dia bukan lakukan adalah sesuatu rutinitas Rutinitas Namun yang dia lakukan disini adalah Suatu bentuk ibadah Dan tujuan akhirnya adalah untuk Menggapai ridha Allah SWT Jadi takwa itulah yang dia cari Bukan daging dan darahnya yang dia cari Jadi inilah yang menunjukkan Bagaimana kahikmah terbesar dari kurban itu sendiri Di samping itu Para ulama itu mengatakan bahwasannya Kurban itu dilakukan Dalam rangka bersyukur kepada Allah SWT Atas nikmat hidup Kalau kita pernah mendengar istilah Akikoh Kalau Akikoh itu adalah untuk Mensyukuri nikmat anak Yang baru saja lahir Namun kalau kurban Ini adalah kita bersyukur kepada Allah SWT Atas nikmat hidup Yang Allah SWT berikan kepada kita Makanya kita diperintahkan untuk berkurban Sebagaimana yang dalam Al-Quran juga Kita dengar dan surat ini yang biasa kita Bacakan juga mungkin dalam surat-surat kita Kerjakanlah solat Kata para ulama disini maksudnya adalah Kerjakanlah solat idul adha Dan lakukanlah penyembelihan Ini adalah salah satu perintah juga Di antaranya adalah untuk Mensyukuri nikmat hidup yang Allah SWT berikan Juga hikmah kurban yang lainnya adalah Untuk meneladani Khalilullah Kekasih Allah Nabi Ibrahim AS Dimana ketika itu Allah SWT mengujinya Diperintahkan Nabi Ibrahim Untuk menyembeli anaknya sendiri Akhirnya Nabi Ibrahim itu menuruti Apa yang dikatakan oleh Allah Yang menjadi perintah dari Allah SWT Akhirnya ketika menyembeli Allah kini takdirkan Ismail Itu tidak jadi disembeli Malah Nabi Ibrahim itu menyembeli Domba Dan ingatlah Kisah tersebut ini mengajarkan kepada kita Bahwasannya Kurban itu ada syariatnya Sejak masa silam Sejak masa Nabi Ibrahim AS Dengan ditunjukkan dalam kisah tersebut Dan juga ini untuk mengajarkan kepada kita Untuk bersabar Ketika menghadapi Perintah Allah SWT Ketika kita diberikan perintah Hendaklah kita itu berusaha untuk bersabar Jadi Hikmah kurban intinya Yang dapat kami simpulkan kepada para pemirsa sekalian Yaitu Untuk menggapai takwa yang pertama Kemudian untuk bersyukur kepada Allah Kemudian yang ketiga Untuk meneladani Kisah Nabi Ibrahim AS Dengan anaknya Ismail Dan situ juga diajarkan Sikap sabar Kemudian yang keempat Disini untuk melatih kita Untuk bersodakoh Karena mungkin ada yang Mengeluarkan harta itu sangat sulit sekali Ya setiap tahunnya Maka ketika itu kita diajarkan Dalam berkurban disini juga Untuk bersodakoh Bahkan kurban ini nilainya Lebih daripada sodakoh Yang senilai dengan harga kurban Jadi daging kambing ini Kambing yang kita sembelih Atau sapi yang kita sembelih Itu lebih berharga daripada Sedekah yang senilai dengan harga tersebut Maka mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik Untuk melakukan ibadah yang mulia ini Di hari idlatan nanti Dan mudah-mudahan Kita mengharapkan ikhlas Ya ridha Allah yang kita harap Yang kita tuju adalah keikhlasan dan ketakwaan Dan semoga Allah SWT memberikan Balasan yang melimpah Bagi amalan kita ini Demikian para pemirsa mudah-mudahan Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dari yang singkat ini Wa bilahi taufiq ila daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!